ha 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 di channel ini semoga selalu sehat di saat pandemi seperti sekarang ini di video pertama ini saya akan ceritakan sebuah kisah yang diangkat dari kisah nyata perjuangan seorang pemuda untuk mendapatkan sebuah kesuksesan sebelum mulai Mari kita intro mulai pembahasan scene pertama diawali dengan seorang pemuda yang datang ke bank sebut saja dia adalah top untuk meminjam uang sebesar 10 juta karena telur bank tersebut melihat top dengan keadaan yang kurang meyakinkan telur tersebut menyuruh pindah ke telur lain untuk menabung atau tarik tunat dengan wajah yang sedus top menatap sang telur saya ingin memulai bisnis ulasnya telur tersebut mengirimkan sebuah kalimat yang mungkin bisa merubah pikirannya untuk meminjamkan uang kepada top kemudian top berinisiatif untuk mengambil kertas dan menuliskan sebuah nomor dan nama dan disinilah cerita dimulai berawal dari top top yang berian main game online dan suka mencari barang-barang rare di game karena terlalu legend di game top memiliki pedang langgar yang dicelubi dengan anti nabi karena membangun pucah yang gak ada akhlap top bermain game di pelajaran teikal pada saat sedang farming didatangi player lain yang ingin membeli dragon boot setelah banyak negosiasi calon membeli akhirnya menggunakan real money yaitu sebesar 500 singapura dollar kembali ke sini saat di bank sang telur tidak yakin dengan cerita top karena masih awal permulaan lanjut setelah pulang sekolah top ingin meminjam akun bank pamannya dengan rasa tanpa ragu top memberikan nomor rekening ke pembeli setelah beberapa waktu top mencairkan uang dari transaksi tersebut disini top memiliki ide cemerlang untuk mengembang biarkan akun farming untuk nuyul di game tersebut setelah beberapa lama akhirnya top pergi ke short mobil dan membeli mobil impiannya secara cash karena mobil yang tidak ada striker baru-baru tidak boleh masuk sekolah dengan tidak ada ahlaknya top menyokok saat bangun sekolah untuk membukakan pintu gerbang waktunya top untuk dipanggil kepala sekolah karena mendapatin top membawa mobil ke sekolah dengan kurang sopanya top menyokok kepala sekolah dengan membelikan lampu untuk sekolah setelah keluar dari kantor kepala sekolah top menjadi pusat perhatian diidolah lemparan jiwi-jiwi satu untuk sekolah karena membawa mobil setelah pulang sekolah top menajak pacarnya jalan-jalan sampai lalu malam you know what to do next right setelah pulang ke rumah top dimarai kedua orang tuanya dan menempati ternyata di kamarnya banyak komputer yang digunakan untuk nuyul online karena tidak ada kapok-kapoknya top main lagi sampai pagi scene ini diambil saat top sudah lulus sekolah sambil bermain game top mengecek pendaftaran kuliahnya di Universitas Negeri dan menempati tidak lulus seleksi lanjut nge-game boss di pagi harinya top pergi ke sebuah toko PlayStation berhubung tertarik top top membeli sebuah PS setelah dari toko PS top ditanyai kedua orang tuanya tentang pendaftaran kuliahnya dan top menjawab diterima di Universitas swasta dan setelah itu top masuk ke kamar dan kembali untuk ritual game dan top mendapati ternyata semua akunya dibunet karena mempersuapelikan item dengan real money dengan melihat buku takungan yang makin menipis top berpikir untuk bisnis DVD player yang ditawarkan pada toko penjual PS ternyata yang dijual barang tidak layak pakai dan pada saat ingin mengembalikan ke toko top membanting DVD player tersebut ke etalase dan dan akhirnya dipukul oleh penjual karena terlalu takut top lari pada saat pulang top bertemu dengan ayahnya dan menyuruh ayahnya masuk ke mobil ayahnya kemudian memberikan uang untuk mendaftar kuliah karena top memiliki pendirian kuat top berniat untuk tidak meminta uang pada orang tuanya scene selanjutnya top yang sudah masuk kuliah merasa malas mendengarkan penjelasan ngapel kuliah oleh 5% nya dan keluar menemui pacarnya yang memang satu kampus dengarnya top ngajak pacarnya tapi ternyata masih belum bisa karena masih ada mata kuliah pada scene ini top pergi ke sebuah expo food top dan memiliki ide pasti disana banyak makanan gratis yang bisa dicicipi disana top tertarik dengan sebuah panggangan kacang dan membelinya karena memang belum bisa membuat kacang panggang top membeli beberapa produk kacang yang dijual oleh pedagang kaki lima dan bereksperimen untuk membuat rasa kacang sendiri dan pertama kali eksperimen kacangnya tersebut top langsung membuahkan hasil dan menawarkan kefaman dan ibunya ternyata memberikan respon yang baik dengan rasa yang sangat enak pada scene selanjutnya top dan panggannya pergi ke sebuah mall untuk perjualan kacang oke sekon harinya top pergi ke sebuah pasar tanah abang untuk shopping dengan pacarnya disana top mencoba mencoba cari cara untuk berjualan seperti pedang pedang yang ada disana dan top selalu mencoba untuk menerapkan apa yang dia lihat pada waktu di pasar kedagangannya pada scene ini top sedang ujian di kampus dan mendapatkan telepon dari pamannya karena strategi yang diterapkan mendapatkan sebuah munjung yang banyak dan pamannya kewalahan karena memang gak ada ahlak top pergi ke mall dagangannya dan meninggalkan ujiannya keesokan harinya top ditegurok petugas mall karena alat pengorengnya membuat antep mall menjadi bangus disini kita bisa lihat dan teguran keras untuk top mana top berusaha menyokok penjaga di kamar karena sudah terlalu malam untuk top mencat atap bekas hangus disana ada ibunya top dan menyuruh berhenti membantahnya dan ingin mengajak top pergi ke China dan memulai hidup baru disana setelah berfoto untuk pasport ke China top bilang kepada orang tuanya untuk tidak ikut ke China dan mau bagaimana lagi karena memang top adalah orang yang mempunyai pendirian yang kuat orang tua tidak bisa menemaksanya lagi akhirnya keesokan harinya top diperhentikan perjualan di mall karena dianggap merasakan pedagang lain Saat sedang di rumah top mendapat di rumahnya terdapat surat pemberitahuan penyitaan karena mencak terima top membuang surat tersebut ke tempat sempat menunggu dengan kejadian tersebut top pergi ke kedai mie ayam setelah pulang dari kedai mie ayam top bertemu dengan pacarnya yang sangat kecewa dan mendorong sampai jatuh saking tidak etaknya pacarnya mengajarnya pulang bersama dan di perjalanan pacarnya memberikan cemilan rumput laut disini top memiliki ide kenapa tidak menjual senik rumput laut saja tapi karena sudah tidak memiliki modal top akhirnya menjual panggangan kacang yang dulu digunakan untuk berjualan kacang dan uangnya untuk modal membeli bahan rumput laut untuk diolah dan dijual banyak percobaan yang dilakukan oleh top dan pamannya tapi tidak membuahkan hasil berhubung bahan-bahan habis untuk diolah top berpikir untuk menjual semua komputer yang dulunya digunakan untuk new look game online sampai pada saat ketika pulang top mendapati pamannya pingsan karena kelelahan mengolah rumput laut dan langsung dibawa ke rumah sakit disini top berkas untuk mencoba mengolah rumput lautnya sendiri sampai kehabisan bahan untuk diolah akan tetapi top menemukan satu kemasan yang tergeletak di lantai dan kehujanan dan ternyata benar memang harus dibuat lembab di area kemasannya akhirnya top membawa olahannya kepada pamannya yang berada di rumah sakit begitu terkejut pamannya ternyata memang rasanya begitu lezat kalau seperti biasa top langsung tidak lama-lama untuk tidak menjual hasil olahannya sampai top mendapatkan pembeli yang sangat banyak disitu top mendapatkan telepon dari ibunya yang menanyakan kabar disana top ingin tahu berapa jumlah hutang kedua orang tuanya dan ternyata top terbongong mendengar jumlah hutang orang tuanya yaitu sebesar 40 juta bank atau sebesar 12 miliar disana top terjenang mendengar jumlah yang bagi top itu adalah jumlah yang sangat amat bank sesaat top memikirkan membesar hutang kedua orang tuanya top pergi ke sebuah indomaret untuk membeli sebuah jemilan dan menemukan cara bagaimana top harus lakukan supaya top bisa menjual jemilan rempah tahun sampai ke mancanegara itu mendapatkan produknya ke perusahaan 7-eleven sampai akhirnya tiba waktunya top ke perusahaan tersebut tapi top bingung bagaimana mempresentasikan produk itu sampai menunggu berapa lama top belum juga dapat panggilan dan kemudian ditanggi oleh mbak-mbak gemes dan anuahi sampai waktunya tiba diatur datang dan menemukan top ternyata produk top belum memenuhi standar 7-eleven berubah sangat frustasi top pulang dan malah bertemu pasal yang menunggu di pintu berbang dan mengejawakannya karena memang pikiran pasalnya dan top tidak ada jalan disini top sangat berkesepian dan merendung harus pakeman bagi akhirnya top pergi ke toko kemasan makanan untuk membuat kemasan produk rumput lautnya dengan membawa beberapa sampel ciki karena memang bisa diadalkan top kemasan tersebut akhirnya top memiliki produk sendiri dengan kemasan yang menarik dan akhirnya top pergi ke perusahaan 7-eleven kembali disana top seperti biasa menunggu walaupun pada hari itu direktur sangat tersatuannya karena sabar ada batasnya top akhirnya pulang dan memberikan produk top tersebut ke pengawas lift ternyata saat direktur 7-eleven ingin pulang melihat produk top ia itu rumput laut dan tertarik keesokan harinya top diundang ke rapat perusahaan 7-eleven dan ingin memesan produk top sebanyak 72 ribu kemasan dalam hal ini perusahaan 7-eleven ingin mengecek pabrik kekuatan rumput laut tersebut perusahaan ingin melihat dari kebersihan dari pabrik to standar kelayakan satu-satunya model yang dimiliki oleh top adalah satu mobil yang dulu didapat dari bermain game online disitu top menjualnya yang akan digunakan untuk menyewa ruku untuk dijadikan pabrik rumput laut sebelum perusahaan 7-eleven mengecek saat ingin pergi ke pabrik top mendapati pacarnya sudah dengan pria lain yang mungkin lebih peduli padanya sampai di rooftop merombak ruput laut tersebut menjadi pabrik bersama dengan paman dan pegawai barunya dan di hari itu juga free top dicek oleh perusahaan 7-eleven sembari menunggu 70 ribu kemasan top menunggu persetujuan penerimaan produk dari perusahaan 7-eleven dan pada akhirnya top mendapati surat yang berisikan top diterima di sana top berterima kasih kepada paman yang selama ini membantunya dari apapun kita melangkah pasti ada jalan menuju ke suksesan jangan lupa untuk berdoa untuk tujuan yang mulia sampai jumpa di episode spoiler selanjutnya